4. Pertemuan Ayu Ting Ting dan calon anak tirinya Ayu Ting Ting dan Adit J mulai publikasi hubungan mereka. Bukti foto keduanya habiskan momen bersama pun sudah bertebaran di media sosial. Satu di antaranya yang jadi sorotan ialah ketika Ayu bersama calon anak tirinya, Rania. Simak berita ini. Usai kedapatan hadir di perayaan ulang tahun Umi Kalsum, tanggal 4 Oktober 2020 kemarin, Adit Pradana Jayusman langsung menyedot perhatian publik. Ia diduga kuat sebagai calon pendamping hidup Ayu. Hal itu terbukti benar, mereka sudah menjalin hubungan spesial. Bahkan, dalam sebuah kesempatan wawancara, Umi Kalsum menyebut Adit adalah menantu hidaman. Bukti selanjutnya terkait hubungan mereka, baru-baru Umi Adit kedapatan menemani Ayu syuting program talk show yang dipandu sang kekasih bersama Ruben Onsu, Rifan Gunawan, dan Wendy Cagut. Bergegas ke mobil, Adit genggam erat tangan ibu anak satu itu. Mereka juga kompak dalam balutan busana berwarna putih. Sebagai informasi, Adit juga merupakan seorang buda. Resmi bercerai pada tahun 2016, ia membesarkan satu anak perempuan berusia 8 tahun bernama, Rania. Kedekatan Ayu dan Adit yang sama-sama pernah gagal menikah dan sudah dikaruniai putri cantik bikin publik penasaran. Jika Bilkis sudah bertemu dengan Adit saat perayaan ulang tahun Umi Kalsum, lantas bagaimana dengan Ayu dan Rania? Ternyata keduanya sudah bertemu. Bahkan, Bilkis serta Sifa Adik Ayu juga turut hadir di perayaan ulang tahun keponakan Adit, yang mana Rania berada di acara tersebut. Momen pertemuan mereka pun viral di media sosial. Beberapa akun penggemar Ayu di Instagram sudah mengunggah foto Ayu bersama adik-adit Bilkis, Sifa serta Rania, salah satunya akun Ad Kintaro garis bawa Ayu Ting 92. Bak keluarga, mereka semua kompak mengenakan busana berwarna putih. Dari kolom komentar, seorang netizen meyakini bahwa anak kecil dalam foto memang Rania, calon anak kiri Ayu Ting Ting. Bantu jawab ya, ini ada di acara utah anak dari adiknya Adit. Tempoh hari yang Ayu bendong anak kecil itu keponakan adik yang lagi utah. Dan itu yang anak perempuan adalah Rania, anaknya Adit. Sekian. Terima kasih telah menonton!